Ya, saya melihat banyak pelajar muda yang berminat di Hollandia dan sekarang mereka berada di lima kelima, di Premier League, Bundesliga, dan lain-lain. Yankuba Minteh, berdarah Papua yang main di Venur, berharap dinaturalisasi. Nama Yankuba Minteh menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Pemain muda berbakat yang saat ini membela Venur Troterdam di Eredivisi, Belanda, ternyata memiliki darah Papua dari garis keturunan ibunya. Fakta ini membuat banyak pihak di Indonesia mulai berharap bahwa Minteh bisa dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan di Eropa, Minteh memiliki kecepatan, teknik, dan visi permainan yang luar biasa. Dengan usianya yang baru 19 tahun, potensi besar terlihat dalam setiap penampilannya bersama Venur. Namun, lebih dari sekadar bakat di lapangan hijau, Minteh juga memiliki ikatan emosional dengan Indonesia yang membuat keinginannya untuk membela timnas Garuda semakin kuat. Karir cemerlang di usia muda Jan Kuba Minteh lahir di Gambia pada 18 September 2005. Ia mengawali karir sepak bolanya di klub-klub lokal sebelum mencuri perhatian tim-tim Eropa. Dengan kerja keras dan performa impresif di lapangan, Minteh berhasil mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi elit, hingga akhirnya bergabung dengan Venur Troterdam, salah satu klub besar di Belanda. Bersama Venur, Minteh menunjukkan performa luar biasa. Sebagai seorang winger, ia dikenal dengan kecepatannya, dribelnya yang sulit dihentikan, serta kemampuannya mencetak gol di momen-momen penting. Di usianya yang masih belia, Minteh sudah menjadi andalan tim dan sering mendapat pujian dari pelatih serta media olahraga. Garis keturunan Papua yang menginspirasi. Meski lahir di Gambia, Minteh memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Papua. Dalam wawancara dengan media Eropa, ia pernah menyebut bahwa Papua memiliki tempat istimewa di hatinya. Hubungan emosional dengan tanah kelahiran ibunya ini menjadi salah satu alasan utama Minteh membuka peluang untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Saya merasa bangga dengan akar keluarga saya yang berasal dari Papua. Itu adalah bagian penting dari identitas saya, ungkap Minteh. Kisahnya ini mengingatkan banyak orang pada pemain-pemain lain yang memilih untuk membela timnas berdasarkan hubungan emosional dan darah keluarga, seperti Mark Locke atau Shine Patinama. Dengan bakat luar biasa yang dimilikinya, Minteh berpotensi menjadi pemain kunci di masa depan jika berhasil dinaturalisasi. Keinginan untuk bela timnas Indonesia Minteh tak menutup peluang untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Meski saat ini ia masih memiliki peluang membela Gambia, Minteh merasa bahwa bermain untuk Indonesia akan menjadi kebanggaan tersendiri, mengingat darah Papua yang mengalir dalam dirinya. Indonesia adalah negara yang spesial bagi saya dan keluarga. Saya ingin membawa nama keluarga saya di Papua ke panggung dunia dan bermain untuk timnas Indonesia adalah cara terbaik untuk melakukannya, ujar Minteh. Namun, untuk mewujudkan impian tersebut, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. PSSI perlu memastikan kelengkapan dokumen yang membuktikan hubungan darah Minteh dengan Indonesia. Selain itu, dukungan dari pemerintah juga diperlukan agar proses naturalisasi dapat berjalan lancar. Reaksi positif dari publik Indonesia Berita tentang potensi naturalisasi yang kubah Minteh disambut dengan antusiasme besar oleh publik Indonesia. Banyak yang percaya bahwa kehadiran Minteh akan membawa dampak besar bagi perkembangan timnas Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa. Bermain di Feyenoord menunjukkan bahwa dia memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi. Jika dia bisa memperkuat timnas Indonesia, itu akan menjadi tambahan besar bagi tim, ujar seorang penggemar sepak bola di Twitter. Di sisi lain, para pengamat sepak bola nasional juga menilai bahwa gaya bermain Minteh sangat cocok dengan strategi Shin Taeyong yang mengandalkan transisi cepat. Kemampuan rebelnya akan menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan, terutama dalam laga-laga internasional yang membutuhkan kreativitas tinggi di lini serang. Tantangan proses naturalisasi Meski potensian Kuba Minteh sangat besar, proses naturalisasi tentu bukan hal yang mudah. Ada sejumlah tantangan administratif dan teknis yang harus diselesaikan sebelum Minteh bisa resmi membela timnas Indonesia. PSSI diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait untuk mempercepat proses ini. Jika semua berjalan lancar, Minteh diharapkan sudah bisa bergabung dengan skuad Garuda dalam waktu dekat, terutama untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, adaptasi menjadi tantangan lain bagi Minteh. Meski memiliki bakat luar biasa, ia tetap harus menyesuaikan diri dengan gaya permainan di Asia Tenggara dan berkolaborasi dengan pemain-pemain lokal. Namun, dengan pengalaman bermain di Eropa, Minteh diakini mampu menghadapi tantangan tersebut. Harapan untuk masa depan timnas Indonesia Jika Yankuba Minteh berhasil dinaturalisasi, ia bisa menjadi salah satu pemain kunci yang mengangkat performa timnas Indonesia di level internasional. Dengan usianya yang masih muda dan karir yang terus berkembang, Minteh memiliki peluang besar untuk menjadi pemain andalan dalam beberapa tahun mendatang. Kisah Minteh juga menjadi inspirasi bahwa talenta sepak bola dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, termasuk mereka yang memiliki darah Indonesia. Kini, semua mata tertuju pada langkah PSSI dan pemerintah untuk merealisasikan peluang besar ini. Dengan semangat Papua dan kualitas Eropa, Yankuba Minteh diharapkan menjadi simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Kabar tentang potensi naturalisasi Yankuba Minteh disambut antusias oleh supporter Garuda. Banyak yang percaya bahwa kehadiran Minteh akan memberikan dimensi baru dalam permainan timnas Indonesia. Dia pemain luar biasa. Bermain di Feyenoord adalah bukti bahwa dia punya kualitas. Kalau dia bisa dinaturalisasi, ini akan jadi langkah besar untuk timnas, tulis seorang penggemar di media sosial. Selain itu, beberapa pengamat sepak bola nasional juga menilai Minteh memiliki karakteristik yang tepat untuk memperkuat timnas Indonesia. Gaya bermainnya yang agresif dan kecepatan tinggi dianggap cocok dengan taktik Shintayong yang mengandalkan transisi cepat. Harapan baru untuk timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi Yankuba Minteh berhasil, timnas Indonesia akan mendapatkan keuntungan besar. Selain menambah kualitas di sektor sayap, kehadiran Minteh juga akan meningkatkan daya saing Indonesia di level internasional. Dengan latar belakang karir di Eropa dan darah Papua yang mengalir dalam dirinya, Minteh bisa menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Kini, semua mata tertuju pada langkah PSSI dan pemerintah dalam merealisasikan peluang besar ini. Yankuba Minteh tidak hanya membawa harapan baru bagi timnas Indonesia, tetapi juga menjadi bukti bahwa talenta sepak bola bisa lahir dari mana saja, termasuk dari darah Papua yang penuh semangat. Terima kasih telah menonton!